Banyak sih mbak, jadi saya gak bisa siap disini sekali lagi, ini masalah pribadi kita berdua gitu ya Seperti apa mungkin hasilnya? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum semuanya Jadi Alhamdulillah semuanya setidaknya berjalan dengan lancar Terus tadi juga kita semuanya dimudahin ya Alhamdulillah semuanya, tadi juga gak terlalu lama Terus kita mediasi Kita melakukan mediasi mengikuti prosedurnya Dan ya hasilnya kita lanjut terus Prosesnya atas kesepakatan kita, kita berlanjut prosesnya Tinggal menunggu aja sidang berikutnya Jadi semuanya cepat sih gitu Kita mengikuti semua hapa-haapannya gitu sih Sidang selanjutnya tanggal berapa kacau? Dua minggu setelah dari sekarang, insya Allah sidang kedua Untuk pemberitahuan hasil mediasi tadi Apa sih alasan tersendiri kakak Cacat? Akhirnya memutuskan lanjut gitu Tidak melanjutkan proses mediasi sendiri dan berkumpul bersama Ya kita udah sepakat Jadi mudah-mudahan ini yang semoga ini yang terbaik Jadi udah sepakat antara aku sama Desta Ya kita masukin untuk lanjutin lagi sidangnya Kacacat terkait kode GG itu gimana kak Cacat? Mungkin bisa dijelaskan kak Cacat? Ya itu semua fitnah ya Itu tidak benar Desta, insya Allah Insya Allah, dia itu orang yang baik Insya Allah beliau itu baik banget Sama keluarganya Jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun Beliau baik banget sama saya Sangat menyayangi saya dan anak-anak saya Beliau Masya Allah Jadi berita yang disuka sama itu tidak benar adanya Itu aja sih Jadi kita semua jangan menyebarkan fitnah Yang apalagi belum bersama sekali tidak benar Jadi itu aja sih Mohon banyak Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Untuk seluruh masyarakat Semua netizen semuanya yang mendukung kami berdua Masya Allah yang udah doain kita semuanya Kita pasti pengennya yang terbaik ya Kita juga gak pengen hal ini terjadi Tapi kodur Allah Masya fa'al Semua sudah kita pertimbangkan dengan baik Dan sekali lagi saya mohon Berita yang disebabkan itu sama sekali tidak benar Saya saksi hidupnya selama 10 tahun Desta orang yang sangat baik dan sangat menyanyi kami Saya dan anak-anak Hasilnya memang tidak ada kecocokan aja Atau seperti itu? Memang ada perbedaan visi-misi sama kita Kita berdua Yang memang itu hanya kita yang tahu Dan kita gak bisa Gak bisa kita share di sini Jadi mungkin buat teman-teman Mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus Tapi memang itu yang kita alami berdua Jadi itu kesepakatan bersama Bahwa itu cukup kita aja yang tahu Melihat kakak tadi sempat menyembuh Apa sih kakak yang dirasa berat? Iya pasti sedih lah Kita semua gak pengen kayak gini gitu Ini berat banget buat kita Karena ini juga butuh pertimbangan yang banyak Apalagi melibatkan anak-anak Tapi Bismillah saya yakin Atas pertolongan Allah Saya sama desa akan berupaya semaksimal mungkin Untuk menjaga anak-anak kami Gak ada perjadian-perjadian apa lagi? Ya selanjutnya mungkin Semuanya udah disepakatin sih Dari bicara sebelum sampai Sampai proses pengadilan ya Kata Lio Strong sendiri Gimana kak untuk memuatkan ke anak-anak Dan ngomong ke anak-anak Mungkin gak mudah nih kak pucat? Iya Tapi anak-anak sih Alhamdulillah juga Ya ini Alhamdulillah ya Ketelangan Allah Wah mereka sangat-sangat kooperatif sih gitu Dan kita tetap harus Dampingin mereka banget Apalagi kan pemberitaan ini dimana-mana Mereka juga udah megang Megang sosped segala macem Mereka udah liat Jadi sebelum mereka Melihat pemberitaan itu Ya sebelum mereka melihat pemberitaan itu Kita udah Udah kasih tau mereka duluan gitu Jadi mereka gak denger dari orang lain Atau dari isu-isu yang beredar Tetapi dari kita berdua Langsung sebagai orang tua Kok udah berapa tahun Mungkin pisah rumah Mungkin masih di rumah Mungkin masih di rumah Iya Ya kurang lebih Sesuai yang dibilang sama Pesah hukum Kurang lebih setahun Berarti katanya menjengahkan rumah Atau dari apa desa? Kita berdua sih sama-sama Karena kita emang ada rumah Yang memang satu lagi ada Jadi Ya kita kesepakatan aja Mau dimana Padahal kita suka bolak-balik juga Karena kan Ya anak-anak butuh kita Tapi anak-anak udah terbiasa Dengan kondisinya Sudah selama setahun ini Ya Ya mereka sih Curiga-curiga udah pasti ya Namanya juga anak-anak pasti Tapi Kita selalu mengupayakan Supaya Tetap Selalu ada Jadi kita gak pernah ada Alhamdulillah Gak pernah miss sama sekali Ketika mereka butuh Kita berdua sih Gitu Apakah Banyak sih Mbak Jadi Saya gak bisa share disini Sekali lagi Ini masalah Pribadi kita berdua Gitu ya Jadi Itu aja sih Pokoknya Adalah hal-hal yang kita gak bisa share Disini Selama ini kan katanya 10 tahun ya rumah tangga Dan kita kuat untuk mempertahankannya ya Tapi sempat ada juga komunikasi Antara kedua belah Pihak keluarga juga terkenal Sudah Kita udah Mengupayakan semuanya Keluarga juga Support kita Semuanya Apa yang kebaik Jadi ini gak semudah itu Gitu Jadi ya beginilah hasilnya Mudah-mudahan Semoga yang terbaik Itu aja Oke Perbedaan prinsip apa sih Yang akhirnya Mingga di Ya itu tadi Aku gak bisa share Jadi Mohon doanya aja sih Itu aja Mudah-mudahan yang terbaik Semuanya sih Jelas ya Maksudnya kita Hakkasu bareng-bareng semuanya Sampai Membesarkan anak-anak bareng Nafkah semua itu ditentukan Semuanya nafkah anak Terus Untuk semuanya udah ditentukan Jadi Semua kesepakatan itu Sudah terjadi ya Disaksikan juga Dengan kuasa hukum kita Terhadap perceraian itu Terhadap Jumat hukumnya Sudah diselesaikan Masing-masing Secara baik-baik Mereka Gak tau juga Betau Boleh tau Kisaran Bulan Kita gak bisa Mungkin dia dalam kesidangan ini Gak memakai Apa namanya Apa namanya Cicin Cicin Kita kawinan tadi Iya Paska atau seperti apa Iya Ya itu sebenarnya Gak pro dimas Tapi yaudah Tapi yaudah Ya biarlah itu jadi Kemangan Ya Udah itu aja sih Oke Makasih guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.